Hari ini kamu akan menggambar kue mangkuk. Bukankah mereka cantik? Senang kalian menyukainya. Waktu kalian telah tiba. Jangan buang-buang waktu. Oh, teleponku berkering. Tunggu sebentar, teman-teman. Aku harus menerima ini. Apakah kalian memikirkan apa yang kupikirkan? Cepat kita ambil cupcakes-nya. Tunggu, mereka sangat lezat. Ayo kita coba. Apa yang kalian lakukan? Kalian seharusnya menggambarnya, bukan memakannya. Baiklah bersiap untuk tantangan. Perhatikan. Sekarang aku ingin menggambar gaun yang indah ini. Bagaimana menurut kalian? Ini sangat indah. Dan waktu kalian dimulai. Gaun serijus. Kenapa harus gaun? Tidak terima kasih. Aku lebih suka menggambar pesawat. Itulah yang aku suka. Sayap. Lubang angin. Itulah yang aku bicarakan. Wow, ini benar-benar bagus. Sama seperti yang asli. Kita telah mencapai zona turbulence. Hey Jill, bagaimana pendapat tentang pesawatku? Turun, pergilah. Aku sedang sibuk. Baiklah, kita coba minta pendaratan di Nancy. Halo, bagaimana kamu nyukainya? Keren. Ya, dan itu agak aneh. Tapi sebaiknya aku kembali ke gaunku. Aku harus membuat pola berlihat imitasi itu lagi. Aku akan melakukannya dalam titik-titik. Ini terlihat tidak begitu bagus. Tunggu sebentar. Aku punya ide. Kamu punya pesawat yang bagus. Kenapa kamu tidak mengambar gaun untukku? Tenang. Perhatikan dan pelajari. Aduh, aku mengantuk. Waktunya sudah habis. Sekarang tunjukkan hasil kerja kalian. Ini gaunku. Bagaimana menurutmu? Aku rasa itu tidak mirip sama sekali. Tapi aku sudah mencoba berusaha keras. Dan ini gambarku. Oh, itu yang salah. Wow. Pekerjaan yang sangat hebat. Bagaimana denganmu, Nancy? Oh, aku tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin? Kamu mengecewakanku. Tapi gambarnya terbaik adalah gambar, Ted. Apa? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak mau gaun itu. Kamu telah mendapatkan hadiahnya. Ambillah. Tidak. Aku memakai gaun. Oh, warna merah terlihat bagus untukmu. Hei, anak-anak jangan mau ngolok-ngolokku. Halo semua. Sekarang kalian akan menggambar babi kecil ini. Oh, dia sangat lucu. Itu betul sekali. Apalagi yang kita tunggu. Sudah waktunya. Baiklah. Oke. Aku harus memilih manik-manik dengan warna yang tepat. Baik. Dan sekarang aku akan menyusunnya itu. Itu dia. Hmm, menarik. Tapi aku punya yang lebih keren. Pertama, garis besar. Dan sekarang babi itu sendiri. Saatnya menyemprot dengan penyemprot. Selesai. Hmm. Apa? Kenapa? Bagaimana kamu membuat babi yang begitu cantik? Oh, pasti dia akan menang. Hanya jika seorang tidak menipunya. Aku akan membuka tutupnya sedikit dan memberikannya padatan. Ups. Apa? Oh, tidak. Apa? Kamu rusaknya. Bagaimana kamu? Waktunya habis. Saatnya tuh pertunjukan Nancy. Ini dia. Hmm, bagus. Bagaimana kamu, Ted? Milikku seperti ini. Itu tidak bagus. Semacam kekacauan. Jill? Oke. Ya, ya. Ini babiku. Bukankah dia lucu? Hmm, aku rasa ronde ini untuk Nancy. Hooray, aku menang. Babi ini milikmu. Ini teman baru. Itu tidak adil. Seharusnya aku yang menang. Ih, kamu sangat lucu. Apa yang kamu lakukan? Baiklah, ini tugas berikutnya. Gambarlah hotdog ini. Hotdog? Aku suka itu. Waktunya sudah dimulai. Langsung kerjakan. Aku benar-benar harus mendapatkannya. Hmm. Hey, Jill. Lihat. Apa itu di sana? Ups. Aku akan sulit menggambar di atas pancake yang dingin. Oh. Tidak ada apa-apa di sana. Kamu sangat aneh. Saatnya mulai bekerja. Aku akan mulai dengan menggambar roti. Dan sekarang aku akan menambahkan sosis dalamnya. Oh, ini benar-benar hotdog yang aku dapatkan di sana. Aku harus membaliknya. Bagaimana dengan gadis-gadis? Oh, baiklah. Bagaimana dengan Jill? Roti sudah siap. Sekarang aku akan menggambar sosis. Dan apa artinya tanpa mustard? Hotdog yang sempurna. Hmm. Tidak buruk. Oh, Nancy. Awas. Lepaskan tanganmu. Aku bisa melakukannya tanpamu. Oh, ini indah. Kau lihat itu, Ted. Oh. Ayolah. Aku akan balikan. Itu anjing yang baik. Aku akan mendapatkan mustard. Bagaimana menurut kalian, anak-anak? Bukankah sudah waktunya untuk membalik? Betul, betul. Sebentar, apa? Kenapa adonanku begini? Tapi kenapa? Mesin pancakeku mati. Hei, siapa di antara kalian yang melakukan itu? Ops. Waktu kalian sudah habis. Baiklah, mari kita mulai dengan Nancy. Oke. Oke. Ini jenis hotdog yang aku dapatkan. Bagus sekali, Nancy. Oh, terima kasih. Sekarang, Ted. Dan aku punya hotdog yang enak. Keren, bukan? Malam aku tidak menyukainya. Tapi kenapa? Apa yang salah? Adonanku dibiarkan mentah. Oh. Apa yang harus dilakukan denganmu? Untunglah Nancy lakukan yang terbaik. Oh, terima kasih. Senang bisa memberikanmu hotdog ini kepadamu. Wow, ini berat sekali. Aku tidak sabar untuk makannya. Ini benar-benar nikmat. Dan sepadan dengan usahaku. Wow, aku benar-benar kenyang. Dan barang berikutnya adalah mesin permen. Lihatlah cara kerjanya. Lemparkan koin dan aku bisa mengeluarkan permen langsung dari sana. Seperti ini. Wow, aku mau satu. Jika kamu siap, saatnya memulai. Silahkan mulai, teman-teman. Hmm, di mana aku mulainya? Aku akan mengambil warna ini dan mulai dengan lambung kapal. Itu saja. Bagus. Sekarang kita perlu menambahkan detail dan juga warna. Lebih banyak permen. Seperti ini. Bingo. Oh, aku punya ide. Aku akan mengambil selembar kertas dan mengambar dengan tepat. Pasti akan sempurna dengan itu. Jangan coba-coba. Mesin ini akan menjadi milikku. Bagus. Ini sempurna. Yang harus aku lakukan hanyalah mewarnainya. Oh, apa itu? Sepertinya waktu kalian sudah habis. Tunjukkan hasil karyamu. Baiklah, lihat. Hmm, tunjukkan lagi, Nancy. Ini sejuruh aku sudah coba. Tidak, bahkan tidak mendekatinya. Tapi aku sangat menginginkannya. Apa yang kamu lakukan, Jill? Replika yang tepat. Bagaimana menurutmu? Aku tidak mengatakan itu. Apa maksudmu? Wow, ini benar-benar replika yang persis sama. Apa aku mendapatkannya? Ted, pistol ini miliknya. Oh, keren. Cemburulah kalian, teman-teman. Aku akan masukkan koinku dan mendapatkan sebuah permen. Seperti ini dan... Yeay, aku mendapatkannya. Boleh ke aku? Ini dia. Aku akan mendapatkan lagi. Dan... Keren sekali. Baiklah ini untukmu. Bagus. Terima kasih. Hei, kenapa ini tidak berfungsi? Dan aku akan tidak mencoba satupun. Oh, tidak adil.